selamat datang di channel Fatan Ovisial yang selalu memberikan info terbaru tentang sinetron ikatan cinta sebelum nonton video terbaru dari Fatan Ovisial jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya selamat menyaksikan berita pertama, jarang posting ikatan cinta Amanda Manopo mendadak pamer foto bareng Arya Saloka caption disorot postingan Amanda Manopo belakangan ini mencuri perhatian pasalnya Amanda Manopo mendadak mengunggah foto bersama Arya Saloka pemeran Aldebaran Amanda Manopo dikenal sebagai pemain sinetron ikatan cinta yang jarang mengunggah soal sinetron tersebut di feed Instagramnya sontak saja postingan terbaru Amanda Manopo menjadi sorotan tak hanya satu foto, Amanda mengunggah tiga foto sekaligus bareng pemain ikatan cinta bertemakan foto keluarga sekilas terlihat sama, namun ekspresi Amanda Manopo serta pemain ikatan cinta dalam foto itu rupanya berbeda-beda tak hanya bareng Arya Saloka dalam foto tersebut juga ada pemeran Reina, Arika Fakira Sakila serta pemeran Mama Rosa, Sari Nila dalam foto tersebut, para pemain kompak mengenakan pakaian duninan warna hitam mereka berempat memang satu keluarga dalam sinetron ikatan cinta di mana Mama Rosa yakni ibunda dari Aldebaran, sekaligus ibu mertua Andin sedangkan Reina adalah anak Andin foto keluarga itu sontak saja diserbu komentar dari warganet terlebih setelah membaca caption Amanda Manopo keluarga fiktif Pondok Pelita tulis Amanda Manopo, Senin, tanggal 8 Maret 2021 banyak yang dibuat baper saat melihat foto keluarga fiktif Andin dan Aldebaran tersebut tak sedikit juga yang meminta Amanda Manopo tak menghapus foto itu dari fitnya berdasarkan pantauan tribunewsmaker.com, fit Amanda Manopo didominasi oleh foto dirinya hanya postingan terbarunya ini yang ada foto bareng Arya Saloka dan pemain ikatan cinta lainnya foto lawas Amanda Manopo diunggah di beberapa akun Instagram dalam foto yang beredar, Andin terlihat mengenakan seragam sekolah menengah pertama SMP foto tersebut kian menjadi sorotan warganet seperti yang diunggah oleh akun Instagram at hola.mandaskatik akun fans Amanda Manopo beberapa waktu lalu Amanda kecil yang masih berstatus pelajar itu tampil dengan rambut panjang dan berponi kekasih Julisha Putra itu tersenyum manis ke arah kamera terlihat dalam pas foto itu tertulis keterangan bahwa Amanda dulu pernah bersekolah di SMP Negeri 206 Jakarta para Samanda Manopo tak berbeda jauh dengan sekarang banyak yang menilai Amanda Manopo sudah cantik sejak kecil cantiknya disebut natural, kegaguman itu juga ditulus oleh pengunggah cantik bener, Amanda ini alumni SMP N206 Jakarta Barat tulis akun Instagram at hola.mandaskatik sontak saja postingan tersebut banjir komentar dari warganet banyak yang memuji Amanda, cantik natural ya sama hal nih degen mama gigi, cantik natural dimakep makin tambah syantiknya ah tulis akun at bilimanda palembang ibu negara dari kecil udah cakep tulis akun at tuki asteris asteris blow up sejak dini ini mah dia juga tomboy min suka main bola semelayangan dulu ketamaminnya tulis akun at real.bisnis asteris asteris berita kedua Arya Saloka dijodoh-jodohkan netizen dengan Amanda Manopo padahal sudah punya anak istri bayu peringatkan putri ensoal cobaan berat yang bakal menggoncang rumah tangganya membintangi sinetron ikatan cinta bersama Amanda Manopo nama Arya Saloka sontak meroket jadi aktor paling bersinar tahun ini bukan tanpa alasan sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo berhasil melejut hingga meraih rating tinggi alhasil, pemeran Aldebaran tersebut sekarang menjadi idola baru yang mencuri hati para kaum hawa selain itu, pemirsa televisi juga tergius akan cemestri apik yang disuguhkan Arya Saloka dan Amanda Manopo tak sedikit yang kemudian baper sampai mencombelangkan dua artis kenamaan ini agar berjodoh di dunia nyata sayangnya, harapan tersebut tampaknya harus dikubur dalam dalam lantaran keduanya sama-sama telah memiliki pasangan masing-masing pasalnya, Arya Saloka diketahui telah menikah dengan wanita bernama Putri M dan dikaruniai seorang anak Arya Saloka pun sempat memberikan tang RCTI, inilah Devi Eviana fakta baru soal pemeran pengganti Andim saat terperosok ke dalam jurang selama ini diperankan Amanda Manopo yang jadi lawan main Arya Saloka sebagai Aldebaran ya, pemeran pengganti ini adalah seorang model selain di simetron ikatan cinta RCTI sosok ini juga ikut berlakon pada Putri untuk Pangeran nah, minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021 kemarin, ada video singkat pemeran pengganti Andim berjoget TikTok dengan pemeran sopir Andim kemudian unggahan video itu bersumber dari Instagram at aladin garis bawah armada, minggu dini hari bersama Sigit Ramdhani, pemeran sopir Andim yang berlakon dramatis saat mencari Andim mereka berjoget pinggul ketika rehat syuting namun, setelah ditelusuri video ini bersumber dari akun TikTok bernama at Devi garis bawah Eviana pada hari yang sama, sampai tercantum akun Instagram dan Youtubenya ya, siapakah dia? ternyata pemeran pengganti ini bernama Devi Eviana seorang foto model pada akunnya, Devi menampilkan hasil gepretan yang bernilai seni bahkan menonjolkan tubuhnya yang sintal tak hanya ikut berperan ekstrim pada ikatan cinta diketahui Devi Eviana ikut berlakon pada Putri untuk Pangeran tak pelak penggemar ikatan cinta menyerbu unggahan Devi Eviana Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021 sembari basa-basi bertanya soal kondisinya selesai melakukan adegan berbahaya itu thank you very much kak, keren banget, totalitas banget semoga sehat-sehat ya kak Nela Anduk, sehat selu ya kak semoga net ada yang luka ya dan net subak udah jadi peran penggantinya Andin beberapa kali menghilang dalam kelanjutan episode sinetron ikatan cinta asisten sutradara ungkap kondisi Amanda Manoko yang menyebabkan dirinya harus ditolak ketika hendak kembali melakukan proses syuting gulangnya pemeran Andin dalam sinetron yang diperankan oleh Arya Saloka dan Amanda Manoko beberapa hari belakangan sukses menjadi bahan perbincangan banyak netizen yang dibuat penasaran mengenai apa sebenarnya penyebab kekasih Billy Syahputra itu mangkir dari kelanjutan episode dimana seharusnya Al dan Andin pergi berbulan madu berbagai spekulasi akhirnya ramai warawiri mulai dari dugaan digantikannya sosok Amanda Manoko hingga alur cerita yang sengaja dibuat berliku namun dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya at Amanda Manoko terungkap ternyata wanita berusia 21 tahun itu sedang mengalami sakit hal itu akhirnya membuat Amanda Manoko harus istirahat dan tak dapat melakukan proses syuting untuk sementara waktu